Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Pekerjaan pengecoran Tawalci Sumdawu Di Simpang Susun Celinyi Sudah sampai ke ujung sebelah timur Saat ini sedang dilakukan pengecoran di sepan terakhir P28-P29 Terlihat beberapa pekerja dengan mesin pompa beton Sedang melakukan pengecoran Dengan selesainya pengecoran di sepan ini Berarti tol Tisumdawu sudah benar-benar tersambung dengan tol Purbalumi Pekerjaan yang masih tersisa di Simpang Susun Celinyi ini adalah jalur tol Tisumdawu Sementara akses masuk dan keluar di area ini sudah selesai semua Ini adalah tol Tisumdawu di sisi sebelah kanan Jalur dari arah tol Purbaluni menuju ke timur ke Sumedang dan Dawuan Sementara jalur dari arah timur menuju ke barat ke tol Purbaluni berada di sisi sebelah selatan Terlihat beberapa orang sedang melakukan pekerjaan Pembuatan dinding pembatas Tol Tisumdawu arah barat dan arah timur Di Simpang Susun Celinyi ini Ada dua akses menuju ke tol Purbaluni dan tol Tisumdawu Akses pertama dari sisi sebelah timur Untuk kendaraan dari Jatinangor Sumedang Dan dari Bandung melalui Cibiru Dan saat ini saya sedang berada di akses pertama Terlihat jalannya lurus ke arah barat Dan di ujung agak berbelok sedikit Untuk menuju ke GTO Cilinyi Akses yang kedua dari sisi sebelah selatan Untuk kendaraan berasal dari Ranca Ekek, Garut, dan Bandung Nah inilah kendaraan-kendaraan dari arah selatan Menuju ke tol Purbaluni melalui GTO Cilinyi Karena akses satu belum dibuka Maka kendaraan yang dari arah timur Jatinangor dan dari arah Bandung Yang mau menuju ke tol Purbaluni Harus melalui akses dua di sebelah selatan Nah ini adalah kendaraan dari arah timur menuju tol Purbaluni Bisa langsung masuk lurus bergabung dengan Kendaraan yang dari arah selatan Diatur oleh beberapa sukarelawan Inilah kendaraan dari akses dua sebelah selatan Menuju tol Purbaluni Dan yang sebelah utara adalah kendaraan yang keluar dari tol Purbaluni Sahabat, itulah kegiatan saya hari ini Selasa 7 Desember 2021 Melihat progres pembangunan Simpang Susun Cilinyi Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh